Jika konflik Rusia-Ukraina terus memanas, ada potensi harga emas melonjak ke 2.000 dolar Amerika Serikat per Troion. Kondisi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang semakin memanas membuat tren harga emas meningkat. Terlebih, ketika Rusia mulai menyerang Ukraina pada hari Kamis 24 Februari 2022, harga emas dunia melonjak ke level 1.976 dolar Amerika Serikat per Troion. Begitu pula pada pasar nasional, emas antam tercatat dari awal dibuka pada level 974.000 rupiah per gramnya, hingga ditutup pada level 994.000 rupiah per gram atau naik hingga 20.000 rupiah per gram. Namun, kini harga emas mulai menyusut setelah Amerika Serikat dan Eropa mengumumkan pemberian sanksi ekonomi kepada Rusia. Pasar menjadi lebih tenang karena Amerika Serikat tidak merespon invasi Rusia ke Ukraina dengan tindakan militer. Pada pasar global, harga emas di pasar spot pada penutupan perdagangan hari Jumat 25 Februari 2022 menjadi di level 1.889,34 dolar Amerika Serikat per Troion. Sementara harga emas antam menyusut ke level 969.000 rupiah per gramnya. Lalu apakah potensi harga emas kembali menguat? Direktur PT TRFX Garuda berjangka Ibrahim Aswabi menilai ada potensi untuk emas kembali menguat bahkan tembus ke level 2.000 dolar Amerika Serikat per Troion. Hal ini terjadi bila memanasnya konflik Rusia-Ukraina terus berlanjut. Kalau ini terus berlanjut, kemungkinan ini akan melewati 2.000 dolar Amerika Serikat per Troion. Ia menjelaskan jika Rusia bisa menguasai ibu kota Ukraina dalam waktu 5 hari seperti yang direncanakan, maka emas berpotensi untuk melemah kembali sebab artinya peperangan meredah. Namun sebaliknya, jika beberapa hari ke depan Ukraina mampu mempertahankan negaranya, tak dikuasai Rusia, maka artinya perang masih berpotensi berlanjut. Kondisi itu akan membuat pasar kembali menaruh minat kepada emas sebagai aset aman. Menurut dia, jika kondisi geopolitik Rusia-Ukraina terus memanas, maka harga emas berpotensi menguat hingga ke level 2.150 dolar Amerika Serikat per Troion. Atau untuk antam bisa tembus di harga 1 juta rupiah per gram. Dan inilah harga emas untuk minggu ini. Mulai dari harga emas antam dan harga emas perhiasan. Dimulai dari harga emas batangan antam. Untuk harga emas batangan antam ukuran 0,5 gram seharga 534.500 rupiah. Untuk ukuran 1 gram seharga 969.000 rupiah. Untuk ukuran 2 gram seharga 1.878.000 rupiah. Untuk ukuran 3 gram seharga 2.792.000 rupiah. Untuk ukuran 5 gram seharga 4.620.000 rupiah. Untuk ukuran 10 gram seharga 9.185.000 rupiah. Untuk ukuran 25 gram seharga 22.837.000 rupiah. Untuk ukuran 50 gram seharga 45.595.000 rupiah. Untuk ukuran 100 gram seharga 9.211.112.000 rupiah. Untuk ukuran 250 gram seharga 227.515.000 rupiah. Untuk ukuran 500 gram seharga 454.820.000 rupiah. Dan untuk 1000 gram seharga 909.600.000 rupiah. Dan inilah patokan harga emas perhiasan untuk minggu ini. Patokan harga emas perhiasan untuk minggu ini. Untuk emas 10 karat kode 416 seharga 378.500 rupiah sampai dengan 425.000 rupiah. Untuk emas 14 karat kode 583 seharga 525.000 sampai dengan 570.000 rupiah. Untuk emas 15 karat kode 625 seharga 560.000 sampai dengan 605.000 rupiah. Untuk emas 16 karat kode 700 seharga 625.000 sampai dengan 670.000 rupiah. Untuk emas 17 karat kode 708 seharga 635.000 sampai dengan 680.000 rupiah. Untuk emas 18 karat kode 750 seharga 670.500 sampai dengan 715.500 rupiah. Untuk emas 19 karat kode 791 seharga 705.000 sampai dengan 750.000 rupiah. Untuk emas 20 karat kode 833 seharga 745.000 sampai dengan 790.000 rupiah. Untuk emas 21 karat kode 875 seharga 780.000 sampai dengan 825.000 rupiah. Untuk emas 22 karat kode 916 seharga 815.500 sampai dengan 860.500 rupiah. Untuk emas 23 karat kode 958 seharga 837.500 sampai dengan 885.000 rupiah. Dan untuk emas 24 karat kode 999 seharga 875.000 sampai dengan 920.000 rupiah. Demikian patokan harga emas perhiasan untuk minggu ini. Harga tersebut sudah termasuk ongkos pembuatan atau ongkos bikin yang dihitung 15.000 rupiah sampai dengan 60.000 rupiah per gramnya. Dan harga ini dihitung harga per gram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.